Kuna, hadis itu ada asbabul wurud, sebagaimana Al-Quran ada asbabun nuzul, ada sabab-musabab ngomong. Kuna adalah kita, kitanya siapa itu Aisyah itu, semua muslim, tidak. Muridnya nanya, guru, kita kan perempuan, suka datang bulan, tiap bulan, suka main, mana yang boleh dikodok, mana yang disuruh kodok, mana yang tidak. Sholat ini kudu dikodok enggak, puasa Ramadan kudu dikodok enggak. Maka Sayyidatuna Aisyah jawab, kunnah adalah kita, kitanya siapa, perempuan, perempuan yang apa, yang head, kalau udah suci, kita, kita siapa. Harus jelas nih maksudnya Aisyah Rodonha. Maksudnya kita perempuan yang main, yang nipas kalau udah suci. Nuk maru, dikodok isawmi, diperintah kodok puasa Ramadan. Kalau Ramadan main, haram puasa entar dikodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du faqad qalal imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi barkati ulumih. Wa ghafarolahu wa lima syayikhihi wa lima syayikhina. Amin. Wa binahwi haidin. La bi khuruji tolqin solatun. Dan haram dengan sebab seumpama had. Yakni had dan seumpamanya. La bi khuruji tolqin tidak. Dengan sebab keluarnya darah ma'u melahirkan. Solatun diharamkan oleh solat. Wa qira'atun dan membaca Quran. Wa sawmun dan puasa. Wa yajibu qada'uhu dan wajib oleh mengqada puasa. La solati tidak wajib oleh mengqada solat. Bal yahrumu qada'uha. Bahkan haram oleh mengqada solat. Alal awjahi atas qawul yang mu'tamad. Wallahu a'lam bis sawab. Segini dulu. Sudara-sudara sekalian. Bila pertemuan yang lalu dijelaskan tentang hadas pertengahan. Yakni junub. Tentang larangan orang yang junub. Maka pada pertemuan ini. Akan dijelaskan tentang hadas besar. Yakni. Orang yang had. Dan orang yang nifas. Pembagian hadas. Ada ulama membagi dua kecil dan besar. Yang mana besar ada besar saja dan besar sekali. Ada juga ulama yang membagi tiga. Jadi sehingga kecil pertengahan besar. Intinya sama. Hanya membagi saja. Pada pertemuan ini akan dijelaskan larangan-larangan bagi Perempuan yang sedang haid. Dan perempuan yang sedang nifas. Apa yang dilarang. Jadi larangan orang haid dan orang nifas amat sangat banyak. Melebihi larangan orang junub. Dan melebihi larangan orang enggak punya wuduk. Di sini dijelaskan. Wa binahwi haidin. La bi khurujitolqin solatun. Seorang perempuan bila dia haid. Dan seumpama haid yakni nifas. Bukan keluar darah mau melahirkan. Namanya tolak. Sebab nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Sebagai bukti rahim telah kosong dari anak. Itu nifas. Kalau kembar. Lahir anak pertama. Belum nifas darah yang keluar. Dua kembarnya. Abis anak kedua. Baru kemudian keluar darah. Itu namanya nifas. Tapi darah pembukaan bukan nifas. Bahasa Arabnya tolak. Orang mau melahirkan itu sakit. Sakit banget. Ya aduh. Aduh. Waktu saya mau melahirkan kayak begitu tuh. Jadi. Itu perempuan. Walaupun kalau mau jujur. Sakitnya melahirkan ini. Enggak parah. Tidak separah. Sakitnya orang yang khitan. Antara sunat dan ngelahirin sakitnya lebih sakitan sunat. Mengapa demikian. Kalau melahirkan tuh perempuan kapok dah saya punya anak. Eh empat bulan lagi hamil. Punya anak lagi. Katanya kapok. Itu menunjukkan. Tidak parah sakitnya. Kalau sunat. Ada yang pengen sunat lagi. Kapok dia. Itu tandanya sakitnya luar biasa. Tidak mau sunat lagi. Bukhori mau sunat lagi. Nah kalau perempuan itu haid. Perempuan itu nifas. Maka banyak yang dilarang. Disebutkan dalam fathul mu'in. Pertama solatun. Solat. Solat. Kata Nabi dalam hadis. Riwayat Imamul Bukhari. Di dalam kitab Sahihul Bukhari. Juga Imam Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim. Dua-duanya daripada Sayyidina Abu Hurairah. Di mana kata Abu Hurairah. Beliau dengar Rasulullah SAW bersabda. La yaqbalullahu solata ahadikum. Iza ahdasa hatta yatawaddo'ah. Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menerima. Yang ini tidak sah. Solat yang dilakukan oleh seorang anda. Kau muslimin. Bila berhadas. Yang ini kalau berhadas. Anda boleh haram. Mengerjakan solat. Hadas kecil. Apalagi hadas besar. Dalam hadis Abu Dawud. La solata bi ghairi tohurin. Tidak sah solat tanpa suci. Orang head kotor. Dia tidak sah solat. Solat apa yang haram. Mutlak. Karena fatul mohin. Tidak pakai alif lam. Solatun. Namanya nakiroh. Kalau nakiroh. Umum. Nakiroh itu umum. Umum. Apa saja. Dalam ilmu usul fiqh. Bila kata itu di generalisir. Meliputi berbagai. Keadaan. Solat. Solat. Fardu. Maupun solat sunat. Sama saja haram. Jadi yang haram. Solat ini. Baik solat wajib. Maupun solat sunat. Haram. Solat wajibnya. Maupun solat wajib. Fardu aen. Kayak lima waktu. Ataukah wajibnya. Fardu kifayah. Haram. Solat sunatnya. Mau solat sunat. Yang disunatkan. Berjamaah. Kayak in. Ataukah tidak disunatkan. Berjamaah. Kayak rawatim. Haram. Mau solat sunatnya. Punya waktu. Kayak witir. Mau sunatnya. Punya sebab. Haram. Kayak solat gerhana. Mau sunat mutlak. Pokok yang namanya solat. Bagi orang head. Orang nifas. Haram. Satu. Di dalam solat. Ada urayan di dalamnya. Termasuk haram. Sujud syukur. Termasuk haram. Sujud tilawah. Termasuk haram. Khutbah. Ya kalau khutbah jumat. Sudah pasti dah. Perempuan enggak ada. Haram. Itu ngomongin solat. Dalam solat ini ada urayan. Semakna dengan solat. yaitu toaf. Tawaf. Tawaf sama haram. Orang main. Enggak boleh toaf. Tawafnya. Baik toaf wajib. Maupun toaf rukun. Maupun toaf sunat. Tawaf wajib. Seperti toaf wadah. Tawaf rukun. Kalau haji. Rukun. Tawaf ifadah. Kalau umrah. Tawaf umrah. Tawaf sunat. Kalau dihaji. Kaya. Tawaf kudum. Dan kaya tawaf. Yang selama kita masuk masjid. Masjid lah haram. Kabah. Itu yang namanya tawaf haram. Di dalam hadis. Riwayat Imam Hakim. Di dalam kitab. Al-Mustadra. Ka'ala sahihin. Dengan hadis yang sahih. Kata Nabi. Al-Tawafu bimanzilati solati. Illa anna allaha sub'ana wa ta'ala. Qad ahalla fihin nutqa. Faman natuqa falayantiku illa bikhair. Kata Nabi. Tawaf itu. Percis kaya solat. Bila orang main. Gak boleh solat. Berarti orang main juga. Tidak boleh. Tawaf. Haram. Haram. Mana lagi. Yang haram orang main. Diam di masjid. Orang main gak boleh. Diam di masjid. Tak boleh. Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Daripada Sayyidatuna Aisyah. Radiyallahu anha. Wa anabihah. Kata Nabi. La uhillul masjidah liha'idin. Aku tidak izinkan orang main. Diam di masjid. Gak boleh. Di masjid. Orang head. Quran bilang. Ya ayu'ala dina amanu. La taqrabus solata. Wa antum sukarawala junuban. Walajunuban. Orang junuban. Tidak boleh. Diam. Di masjid. Orang junub. Orang junub itu apa? Orang junub itu. Orang yang habis bersetubur dengan isteri macamnya. Kemarin sudah pertemang lalu. Lalu diem di masjid. Haram. Orang men. Haram diem di masjid. Masalahnya. Kata orang. Kata orang. Zaman dulu belum ada soft tech. Ekstra panjang. Anti bocor. Anti kerut. Belum ada. Zaman dulu. Sekarang sudah ada soft tech. Pakai soft tech tujuh. Tebel amat. Biar enggak netes. Jadi enggak apa. Kalau orang men di masjid. Uang udah enggak netes. Soft technya tujuh lagi. Zaman dulu belum ada soft tech. Zaman nabi, zaman sahabat. Makanya dilarang. Sekarang mah. Udah ada soft tech. Jadi enggak apa. Ini namanya ngacuh. Ngakal. Ngakalin hukum. Pikir pakai akal. Quran bilang. Ya yuladina manula taqrabu solata. Solat itu maknanya maudia solat. Wa antum sukarawala junuban illa abiri sebil. Orang kalau lagi junub tidak boleh di masjid. Junub itu habis bersetubuh. Enggak ada yang netes. Khawatir. Khawatiran aja kagak. Yakin seribu persen kagak ada yang netes orang junub. Maninya juga kering. Kagak boleh di masjid. Yang pasti yakin seribu persen kagak ada yang netes. Apalagi men. Walaupun soft tech tujuh. Bisa saja netes. Itu lebih-lebih. Yang orang junub yang kagak ada dikhawatiri netes saja kagak boleh. Apalagi orang men. Ngarang-ngarang orang men. Boleh diam di masjid. Dia ngarang-ngarang. Enggak faham. Namanya kia sawlawi. Nabi udah bilang. La uhillul masjidali haidid. Mau dia pakai soft tech. Mau dia kagak pakai soft tech. Orang head kata Nabi. Dalam hadisang soha. Riwayat Abu Dawud. Bisa dibongkarin Abu Dawud. Kagak boleh. Hadisnya daripada Sayyidatuna Aisyah, Rodonah, Nabiya. Nggak bisa. Orang head. Nggak boleh. Diam. Diam di masjid. Kalau lewat. Nah. Kalau lewat ada dua. Hukumnya. Lewat doang. Orang head. Pintu A keluar pintu B. Nggak pakai diam. Lewat. Ila'abiri sabil. Kalau berbicara lewat haram. Tapi. Kalau khawatir netes. Kalau yakin. Nggak netes. Lewat doang. Boleh. Itu lewat. Jadi berbicara. Orang men lewat di masjid. Hukumnya dua. Kalau dia khawatir netes. Haram. Kalau dia yakin. Nggak netes. Nggak haram. Tapi mak keruh. Mak. Mak keruh. Tuh haram orang men. Udah berapa tuh. Pertama sholat. Dengan macamnya sholat. Kedua. Kedua. Iya. Sujud syukur. Apa lagi tadi. Sujud tilawah. Khotbah. Yang nggak ada deh perempuan. Khotbah. Udah empat tuh kalau ngomong khotbah. Tapi nggak ada khotbah Jumat buat perempuan. Udah tiga dah tuh. Terus. Diam di masjid. Eh tawaf. Udah berapa tuh. Iya. Terus. Diam di masjid. Udah berapa tuh. Jadi pertama. Sholat. Dengan macamnya. Kedua. Sujud syukur. Ketiga. Sujud tilawah. Keempat. Tawaf. Kelima. Diam di masjid. Keenam. Lewat di masjid. Kalau khawatir netes. Kenam. Ketujuh. Pegang Quran. Allah bilang. La yamasuhu illal mutaharun. Lagi hadas kecil aja. Nggak boleh pegang Quran. Apa lagi. Hadas besar. Had. Bawa Quran. Lagi pegang yang. Itu. Megang Quran ke berapa. Tujuh. Delapan. Bawa Quran. Lagi pegang aja yang gagah bawa. Gagah boleh. Apa lagi. Bawa. Bawa. Mepasti. Ia megang. Ia megang. Delapan. Bawa Quran. Bawa Quran. Kesembilan. Bersetubuh. 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 Dilarang tuh. Dalam Quran. Surat Al-Baqarah. Ayat berapa ya. 221. Wala taqrabuhuna hatayat hurna. Jangan kau dekati. Perempuan. Mananya istri. Yang lagi men. Awalnya sih. Yas aluna kanil mahit. Kan begitu awalnya. Begitu. Awalnya. Yas aluna kanil mahit. Terusnya. Faqul. Hua adhan. Kul. Kul. Kul huwa adhan. Enggak ada faqnya. Kul huwa adhan. Terus. Faqtazirun nisa. Kul. Ada kulnya. Kalau yas aluna kan. Ada kulnya. Itu Quran. Rumusnya. Kalau yas alu. Ada se'ala. Mesti ada. Kul. Cuman satu. Yang enggak pakai kul. Yaitu. Fa'idha. Sa'alaka ibadi. Anni. Fa'kul. Ini qarib. Enggak boleh ada kul. Fa'ini qarib. Enggak boleh ada kul. Yang lain. Mesti kul. Yas aluna kanil ahillah. Kul. Mesti ada. Ada apa itu. Itu urusan. Dosen UI. Ustaz Zardih. Bagiannya. Nah bukan bagian kita. Kita guru fikir. Bukan guru tafsir. Itu urusan tukang tafsir. Kenapa itu disitu. Enggak ada kul. Wada fa'idha. Salaka ibadi. Anni. Fa'ini qarib. Itu jadi doktor dia. Nanti lagi. Itu aja pahannya. Ada apa dibalik ini. Nah itu membagiannya orang tafsir. Kan kita guru fikir ini. Jadi saudara. Walatakrabuhuna. Jangan kau dekati. Maknanya jangan dekat itu. Jangan kau setubuhi. Kalau dekat mah orang men. Boleh dekat mah. Masa jangan dekat. Jadi itu mau maknanya. Makan. Bini lagi men. Kamar sebelah. Itu sih orang yang ketakutan corona. Bininya sebelah sana. Lakinya sebelah sini. Bukan begitu. Jangan dekat itu. Bukan mana. Jangan makan bareng. Jangan minum bareng. Jangan kerja. Taruh di kandang kambing. Ya Allah. Salah. Maka. Walatakrabuhuna. Mananya. Jangan kau setubuhi. Istrimu. Hatayat hurna. Sampai. Suci. Hatta. Lintil goya. Hatta. Huruf yang nasifil mudore. Kalau udah suci. Apa suci? Udah mandi. Udah bersih. Fa'idatato harna. Makananya. Udah suci. Udah mandi. Faktuhuna. Boleh garap lagi tuh sawah. Cangkul. Silahkan. Maknanya. Kalau lagi men. Haram disetubuhi. Enggak ditulis sama Yayi. Lagi udah fatul muin. Kelasnya udah atas. Udah paham. Men. Haram. Lagi men mau disetubuhi. Enggak boleh. Bahkan. Bukan disetubuhi doang. Bukan setubuhi. Kalau bersetubuh. Kami paham dah. Enggak boleh. Kalau pakai paha. Bagaimana? Kalau bukan bersetubuh. Pakai paha. Itu dia. Kur'annya bilang. Walatakorobuhuna. Takorobu. Jangan deketi. Ada yang napsiri. Sembarangan. Walatakorobu. Rebok doang. Takorobu. 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 Rabu tak. Kalau senorabu. Boleh. Ini tafsir karang-karangan ini. Disebut tafsir. Asal-asalan. Akal-akalan. Itu ada orang. Walatakorobu zina. Takorobu zina. Takorobu zina. Zina tak boleh rabu. Kamis boleh. Ini ada itu. Pendeta ngarang-arang begitu. Pernah di ala. Ini enggak ngerti bahasa Arab. Dikata bahasa Nisa takrabu. Begitu. Maka takroobu itu saudara. Takroobu itu. Maknanya. Mabayna surah warukbah juga haram. Maka disebutlah dalam kitab istimta. Bersenang-senang. Antara pusar dan lutut juga haram. Bersetubu nomor berapa tadi tuh. Sembilan. Berarti yang ke sebuluh. Adalah bersenang-senang. Antara pusar dan lutut. Pokoknya antara pusar dan lutut. Jangan. Uang Qur'annya juga walatak rabu. Jangan deketi. Bukan bersetubuhnya doang. Itu area situ dah. Itu area terlarang. Makanya ketika sahabat bertanya. Kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Di dalam hadis yang sahih. Imam Abu Dawud riwayatkan. Di dalam sunan Abu Dawud. Termasuk Imam Malik. Riwayatkan di dalam kitab Al-Muatta. Imam Malik. Imam Ibn Abdul Bar jabarkan panjang. Di dalam kitab Al-Istidkar. Imam Suyuti jelaskan. Di dalam Tanwirul Hawalik. Syarah Muatta Malik. Dan banyak Muatta Masyarah. Jarakoni macam-macam. Abu Dawud. Al-Fairul Zabadi. Di dalam kitab Syarah Sunan Abu Dawud. Namanya Awnul Ma'bud. Istimta. Haram. Nabi ditanya. Bini lagi men. Mana yang boleh Nabi? Laka Ma'fauqal Izar. Boleh bagimu yang di atas kain. Atasnya. Kain itu paling atasnya batas mana? Iya pusar. Di atas pusar ke atas. Kalau lagi men boleh. Maknanya. Dari pusar ke dengkul jangan. Sebab main-main di pinggir jurang. Khawatir. Nyebur juga. Ke jurang. Begitu. Enggak boleh. Kalau di bawah dengkul. Boleh. Seperti. Pakai kaki. Lakinya pengen. Injek aja sama kakinya. Boleh. Yang lainnya boleh. Main nomor delapan. Delapan ya main ya. Sembilan. Ber. Eh. Main nomor sembilan. Tadi. I mean. Apa bersetubuh? Sembilan. Kesepuluhnya? Bersenang-senang antara. Dan lutut. Itu enggak boleh. Kata Nabi. Laka Ma'fauqal Izar. Dalilnya. Dalam Abu Dawud dan Dirmidhi. Boleh bagimu. Antara pusar. Dan lutut. Di luar itu. Boleh. Pokoknya. Yang boleh. Di atas. Kain. Maknanya. Di luar. Pusar. Dan lutut. Silahkan yang lain. Mau pakai tangan kek. Mau pakai apa kek. Mau diinjek ke jempol kaki. Boleh dah. Udah berapa tuh? Sebelas. Wakiro Atun. Waduh. Tuh. Ada tulisannya tuh. Wakiro Atun. Haram. Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Tak boleh. Baca Al-Quran tuh. Orang main. Orang main. Tak boleh. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Tirmidhi. Rasulullah s.a.w. bersabda. La yakara'ul junubu. Walal haidu. Syai'an minal Al-Quran. Orang yang junub. Orang yang haid. Begitu orang nipas. Tak boleh. Baca. Sedikit pun Al-Quran. Itu mananya wakiro Atun. Mananya wakiro Atun. Baca Al-Quran. Tidak boleh. Tentu kembali. Kayak kemarin orang junub dah. Biar kami gak panjang. Bagaimana kalau lagi di hati. Karena kita perempuan. Hapal Quran. Kalau gak di ders-ders hilang nih. Bagaimana ini. Baca di hati. Boleh. Bagaimana kita lagi ini. Mengulang-ulang hapalan. Ini. Maka ada kaul. Kami udah tulis dalam kitab yang kami tulis. Namanya Samaratul Janiyah. Paling dulu. Kami menulis kitab. Lebih dulu. Di bawah tahun 90-an. Namanya Samaratul Janiyah. Filma sa'ilil muhimah ad-diniyah. Bagaimana perempuan. Dilema perempuan yang lagi men. Yang hafal Quran. Mana mennya lama 15 hari. Bagaimana. Kami sarankan di sana. Bagi orang yang model kayak begitu. Mennya 15 hari. Bisa hilang nih Quran. Maka ikut aja. Ima Imam Suyuti. Ima Imam Ibn Hazm. Ibn Hazm di luar Ramadha 4 ini. Ibn Daudahiri. Tapi Ibn Hazm lumayan. Bagi orang yang hafal Quran 15 hari. Ikut aja sama dia. Ibn Hazm. Nggak apa-apa dah. Karena khawatir hilang. Khawatir hilang. Dalam kaedah fikir begini. Ida ta'arodol mafsadatani. Ru'iya akhafuhuma mafsadatan. Bila mana ada dua hal negatif. Dihadapkan oleh dua hal negatif. Bagaimana. Maka ambil yang terkecil. Kalau dua hal yang negatif. Ambil yang terkecil. Contoh-contoh-contoh. Sebelum main. Ada orang kakinya busuk. Kena penyakit gula. Bagaimana ini. Motong kaki haram. Motong kaki haram. Kaki dipotong-potong. Dibiarkan bisa menjalar dan mati repot. Haram juga. Bagaimana ini. Ambil yang teringat. Potong aja kakinya. Demi sehat yang lain. Nggak apa-apa. Diamputasi namanya. Bila begitu kasusnya. Termasuk orang main. Dilema. Ini bisa jadi sarjana. Ente yang kulit dihukum. Dilema perempuan main. Yang hafal Quran. Disusun. Jadi sarjana. Timang gitu doang. Kecil. Sarjana. Gitu doang. Hanya jadi sarjana. Ngaji yang susah. Ngaji. Ngaji yang susah. Kalau kita ini Quran hilang. Hukumnya. Dosa. Hapalan hilang. Bila kita baca lagi main. Hukumnya. Dosa. Repot. Ini bagaimana ini khawatir hilang. Ambil yang terkecil. Lagi main. Orang yang hafal Quran. Yang mainnya bukan sehari. Bukan dua hari. Tapi lima belas hari. Kami mohon maaf. Termasuk ikut menyetujui. Baca. Dan kami panjangkan dalil itu. Dalam kitab sama Ratu Janiyah. Sudah. Mami tulis. Silahkan. Nggak apa-apa. Yang mainnya lima belas hari. Yang mainnya lima belas hari. Karena nanti hilang hafalannya. Nggak dides-deres. Nggak apa-apa. Silahkan. Yang main itu. Baik. Sudah ya. Baca Quran. Kemudian wasawmun. Puasa. Orang lagi main. Haram puasa. Nggak boleh. Puasa Ramadan. Kalau haram solat. Mereka kata Nabi ada. Yang tadi solat. Kata Nabi. Iza akabalatil haidatu. Fada'i assolata. Kata Nabi begitu. Udah lama disangsa. Bila datang had. Tinggalin solat. Mananya haram solat. Tadi udah. Puasa. Haram. Orang main. Nggak boleh. Orang main. Haram puasa. Puasa Ramadan. Mau puasa sunat. Haram. Puasa. Puasa Ramadan. Cuman. Wa yajibu qada'uhu. Las solati. Wajib qada puasa Ramadan. Tidak wajib. Tidak wajib qada'uhu. Bal wayahrumu qada'uhu. Bahkan haram qada'uhu. Solat. Ini Fatul Mu'in bagian ini nih. Yang orang keliru. Katanya qada'uhu. Salat haram. Kata Fatul Mu'in. Enggak ada kodoh solat Eh ngarang dia Lagi ngulas apa itu Begitu Kelirunya orang Sama seperti orang Dari mana ini Yang wajib kodoh puasa Ramadan Tidak solat Kodoh solat enggak wajib Bahkan haram Ada hadis yang suhaih Riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu anha Kata Siti Aisyah Kuna Nukmaru Bi kodoh isawmi La bi kodoh isolati Kami Diperintahkan Mengkodoh puasa Ramadan Tidak diperintahkan Mengkodoh solat Hadis Siti Aisyah Ini yang dipelintir oleh Banyak orang bahwa Geblek itu Yang nyuruh kodoh solat Tak mengerti agama Emang hebatan dia Siti Aisyah Ini yang ngomong Siti Aisyah Siti Aisyah itu Ibu istrinya Nabi Sahabat hebat Cendekiawan muslim Perempuan Hafal hadis 1210 hadis Dia bilang Kita diperintahkan kodoh puasa Tidak kodoh solat Itu ngarang-ngarang Adalah kodoh solat Ini Aisyah Emang hebatan dia Aisyah Ini namanya Pertanyaan menjebak Dia salah Kita ikut salah Amat dia salah Kunna Hadis itu Ada Asbabul Wurud Sebagaimana Al-Quran Ada Asbabul Nuzul Ada Sabab Musabab Ngomong Kunna Adalah Kita Kitanya siapa itu Aisyah itu Semua muslim Tidak Muridnya nanya Guru Kita kan perempuan Suka datang bulan Tiap bulan Suka men Mana yang boleh Dikodoh Mana yang disuruh kodoh Mana yang tidak Solat ini kudu dikodoh Enggak Puasa Ramadan Kudu dikodong Enggak Maka Sayyidatuna Aisyah Jawab Kunna Adalah Kita Kitanya siapa Perempuan Perempuan yang apa Yang Yang Hed Kalau udah Suci Kita Kita siapa Harus jelas nih Maksudnya Aisyah Rodhan Maksudnya Kita Perempuan Yang Men Yang nipas Kalau udah Suci Nuk Maru Bi Kodoh Is Sawmi Di perintah Kodoh Puasa Ramadan Kalau Ramadan Haram puasa Entar dikodoh Begitu Haram dikodoh Haram Haram puasa Jadi Disebutlah Di sana itu Nantinya Kesana Masuknya Ayat Kurannya Maksudnya 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 Yaitu Orang Men Berat Orang Men Nyeri Aduh 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 Obat datang Bulan Ada Maksudnya 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 Orang Sakit Maksudnya Orang Men Sudah Puasa Masak Nanti Di Kodoh Makanya Kata Siti Aisyah Kodoh Puasa Tidak Diperintah Mengkodoh Solat Siapa Siapa Yang Tidak Diperintah Kodoh Solat Orang Orang Head Kalau Sudah Suci Sebab Apa Bunia Hadad Dinal Yusri Islam Dibangun Di Atas Kemudahan Maja Alaikum Fid Dini Men Haraj Yuridulloh Bikum Lius Wala Yuridub Bikum Lius Men Tiap Bulan 15 Hari Dia Men Dikodoh Baru Juga Lunas Kodoh Lagi Berat Islam Datang Bukan Untuk Memberatkan Kodoh Solat Nggak Usah Tapi Kalau Kodoh Ramadan Iya Karena Puasa Bisa Senin Kamis Juga Lunas Andai Men 15 Hari Ringan Maka Kodoh Puasa Wajib Kata Nabi Kalau Solat Nggak Usah Jadi Nggak Ada Kodoh Solat Bagi Siapa Bagi Yang Men Bukan Bagi Orang Yang Mangal Solat Lalu Kemudian Dia Kagak Solat Kagak Ada Kodoh Bukan Itu Namanya Ini Aisyah Yang Ngomong Aisyah Bagaimana Aisyah Ngomong Lo Yang Salah Kudung Haji Hadis Bener Imam Suyuti Udah Bilang Di Dalam Alif Qon 72 Kata Imam Suyuti Bilang Yachtajul Mufassiru Ila Kitabillah Wa Ila Hadisi Rasulillah Ala Arba'ata Asarafanan Min Ful Ilim Orang Kalau Ngaji Hadis Kudu Menguasai 14 Disiplin Ilmu Ini Kuliah Jurusan Tapsir Hadis Mana Orangnya Kudu Kuasai 14 Ilmu Baru Mau Tapsir Hadis Ngomong Jurumi Aja Belum Mau Udah Tapsir Hadis Saja Jangan Ngaji Hadis Dulu Ngaji Hadas Hadas Dulu Biar Ngerti Nanti Keliru Aisyah Ini Yang Ngomong Cuman Kuna Manil Maksud Manil Muradu Bikuna Kuna Ini Apa Yang Dimaksud Kita Ini Semua Muslim Walaupun Baru Lahir Nanti Ada Jelasan Aisyah Itu Siapa Yang Nanya Perempuan Lagi Men Suci Nanya Apa Yang Kudu Di Kodo Apa Yang Kaga Maka Kata Fatal Muin Juga Wajib Kodo Kodo Puasa Kata Siti Aisyah Kuna Nukmaru Bi Kodo Is La Solati Tidak Boleh Tidak Boleh Itu Apa Makru Kaga Wayah Rumuk Haram Kalau Sampai Orang Perempuan Yang Men Ngodo In Solat Dosa Namanya Muragoman Lish Syariah Namanya Menentang Menistakan Syariah Eh Dikasih Ronggar Dikasih Diskon Oleh Agama Gua Kaga Mau Diskon Orang Apa Miring Haram 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 Tapi Haram Kodo Ini Memang Tidak Mutlak Ada Ulama Yang Mengata Tak Haram Ada Cuman Makruh Doang Makruh Kodo Ada Semacam Imam Ramli Muhammad Bin Ahmed Ar-Ramli Kitabnya Nihayatul Muhtaj Lapan Jilid Kata Beliau Makruh Jadi Solatnya Musah Kalau Mau Mengkodo Tapi Kaga Ada Ganjarannya Lah Buat Apaan Kata Ibnu Hajar Haram Kalau Haram Kagak Kagak Sah Enggak Ada Ganjarannya Malah Dosa Kesimpulannya Perbuatan Sia-sia Dah Kalau Orang Men Maksain Kodo Solat Namanya Murugaman Lishariah Mualim Safiyadami Hadratus Seh Guru Mulia Kita Ini Ngarang Kitab Tentang Judulnya Murugaman Lishariah Silahkan Baca Itu Melayu Tapi Melayu Ada Murugaman Lishariah Nanti Diterangin Begini Nentang Agama Nentang Agama Jangan Tidak Boleh Maka Orang Yang Men Haram Puasa Ramadan Tapi Wajib Kodo Urusan Solat Bedanya Kalau Solat Haram Tapi Wajib Kalau Solat Haram Tapi Tidak Boleh Tidak Wajib Kodo Bahkan Har Kalau Puasa Haram Puasa Lagi Men Kalau Sudah Suci Wajib Kodo Perbedaannya Kalau Puasa Ringan Kalau Solat Berat Dan Islam Tidak Memberatkan Al-Masyakoh Tajlibut Taisir Kesulitan Itu Mendatangkan Kemudahan Sehingga Bagi yang Men Kalau Solat Berat Mudah Tidak ada Kodo Bahkan Haram Tapi Kalau Puasa Ringan Maka Tetap Ada Kodo Puasa Inilah Diantara Hal-hal Yang Haram Dengan Sebab Hid Maupun Juga Sebab Nifas Wallahu Alam Bisawab Bahasanya Sampai Sini Mudah-mudahan Dapat Dipahami Sallallahu Assalamualaikum Al-Akhir Halakasim Muhammad Wa'alali Wasbah Jema'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh